Terima kasih Pemirsa dan masih bergabung bersama kami di Radar Malam. Membisa warga masyarakat Kelurahan Waidadi, Waidadi Baru Soekarami, Bandar Lampung mendatangi kantor Kelurahan pada selasa pagi. Mereka menolak langkah pemerintah Kota Bandar Lampung yang ingin menyertifikasi lahan sebagai aset Kota Bandar Lampung. Dan warga kukum menganggap lapangan Waidadi adalah fasilitas umum. Ratusan warga masyarakat Kelurahan Waidadi, Waidadi Baru Soekarami, Bandar Lampung mengeluruk kantor Kelurahan Waidadi, Kecamatan Soekarami, Bandar Lampung selasa pagi. Aksinya dilakukan untuk menolak lapangan sepak bola Waidadi untuk disertifikasi sebagai aset Kota Bandar Lampung. Koordinator aksi Darmi Ujang mengatakan, aksi ini dilakukan untuk meminta penjelasan terkait sertifikasi yang dilakukan pihak Pemkot terhadap lapangan sepak bola Waidadi. Sejak dahulu berdasarkan SK Mendagri nomor 3 garis miring 505 garis miring 3.80 bahwa lapangan Waidadi sebagai fasilitas umum yang dipakai warga untuk berolahraga. Alhamdulillah 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 Tujuan Alhamdulillah Udah Alhamdulillah Kita Alhamdulillah Ini Ini punya apa? Kalau tidak, ini dianggap ini aset, punya fasus-fasus, Pak. Itu sudah dibawah oleh warga masyarakat Wadani. Untuk saya juga, Pak. Iya. Tumpah-tumpah kalau saya sendiri, kalau nggak berubah, berubah. Sementara Camat Soekarame Ahmad Barmawi, yang langsung menemui warga di kantor kelurahan, enggan memberikan komentar saat dimintai keterangan oleh awak media. Dirinya berkilah datang ke kelurahan karena ada yang memberitahu kantor kelurahan Wadani akan dibakar oleh warga masyarakat. Terima kasih, Pak. Ia pun meminta kepada warga untuk bersabar karena masalah ini akan segera dilaporkan kepada pemerintah kota Bandar Lampung. Usai melakukan aksi, warga pun meninggalkan kelurahan Wadani dan kembali beraktifitas seperti biasa. Randy Mahardika, Yusuf Ramadan, melaporkan.